ayo masak oseng kembang bawang pakai tempe gembo sama cunyak asin bahan sama yang bumbu tak pakai bisa dilihat di layar yo tinggal screenshot tayata dicatat terserawis pertama-tama itu belalo atau bunga bawangnya itu diiris serong perlu nih supaya seratnya itu enggak panjang-panjang tapi bervolume jadi pakainya serong bukannya pas potong panjang terus ini pakai tomat mentah biar apa aroma cumin itu kan kadang amis ada yang nggak suka itu bisa dilangin pakai tomat mentah ini motongnya terserah ya bisa kayak yang tak contohin kayak gini atau potong kotak-kotak ya enggak papa yang penting jangan wotoh masuk tomat wotoh api ini dimasukkan ya bagus pokok dipotong-potong ya terus ini sekarang ngurusi cumi asinnya cumi asin itu kan kering terus di luarnya banyak garamnya ya nah ini makanya harus direndam dulu supaya enggak terlalu asin terus juga supaya agak empuk enggak keras nah sekarang ngirisi berambang bawang kalau ngirisi berambang bawang gimana guys kayak gitu aja wis selamat menikmati nah ini kalau saya suka pakai tempe gembus tapi kalau misalnya enggak suka pakai tekep gembus mau diganti pakai tempe ya enak aja mau ganti pakai tahu ya enak aja sembarang wisung ini tapi woseng itu enak gampang diganti-ganti bahannya di anu aja dicoba-coba aja tapi tempe gembus ini yuk keunggulannya itu anu apa namanya dia ngeresep bumbu daripada tempe itu ini lebih ngeresep bumbunya nah cumi asin yang tadi sudah direndam itu airnya dibuang dicuci boleh habis itu terus diri-siri selesai selera yuk nah sekarang ini mulai tumis-tumis ini bawang merah ditumis duluan biar sampai layu sampai wangi ini aku pakai terasi seperti pasta itu tipsnya bisa dibaca ya di atas itu jangan lupa dihancur-hancurin biar merata pastikan enggak ngumpal terus ini masuk cumi asinnya ya yang yang tadi sudah dipotong-potong menemis cuminya pokok rata aja nggak usah terlalu lama nanti alat minyak ini mulai masukin cabai kalau saya masukin cabainya pakai serbuk cabai merah ini cabai merah jadi enggak petis ya cuma warnanya sama aroma nanti yang enak cabai terus tomatnya masuk diaduk-aduk yang merata ya dikiranya tomatnya sudah layu aja tapi jangan terlalu kematangan biar nggak ngeleng ini tempe gembusnya mulai masuk terus diaduk-aduk kalau tempe gembus ini anu ya biasanya dia nyerap minyak jadi kalau misalnya terlalu kering tambahin minyak eh nah di sini belalonya masuk terus tambah air kira-kira tengah gelas itu biar belalonya enggak terlalu apa ya enggak terlalu kering terus dia juga cepet empuknya aduk-aduk merata ya terus dimasak sampai kira-kira apa akhirnya itu berkurang kalau orang Jawa bilangnya air esat itu terus tambahin saus tiram dua sendok makan aku nggak pakai kecap manis ya aku enggak lalu suka kecap manis pokoknya aku pakai saus tiram lalu tambahin garamnya hati-hati kasih garamnya soalnya cuminya udah asin jadi mending dicicipi dulu baru jumlah garamnya itu ditentukan terus bumbu-bumbu yang lain kayak maaf bumbu penyedap gula itu ditambahkan yang kemudian setelah yaitu tadi setelah pincipi tadi terus diaduk-aduk merata sambil nunggu airnya tadi berkurang juga sambil bener-bener matang ini udah jadi nih osengnya ini nggak pintar enggak nih jadinya kelihatannya agak kurang sedap tapi ya lumayan nih yang penting anak-anak itu pada suka lainnya karena enggak pedas buat yang gede-gede makannya pakai bun cabai kalau yang buat bayis biar ini aja udah cukup enggak pedas soalnya selamat menikmati